Fungsi dari simpul anyam adalah untuk menyambung dua utas tali yang besarnya tidak sama dalam keadaan kering Saya ulangi lagi, fungsi dari simpul anyam adalah untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering Di sini saya menggunakan dua tali yang besarnya tidak sama Bisa dilihat Biasanya kalau di tutorial itu menggunakan tali satu Pakai ujung-ujung Tapi di sini saya menggunakan dua tali supaya teman-teman bisa benar-benar paham dari fungsinya Yaitu menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering Misalkan tali yang satu ini yang besar ini saya membuat untuk menyambungnya Saya membuat loop Membuat loop seperti ini Kemudian yang kecil saya masukkan Dari bawah Kemudian muter Melingkari loop Kemudian Ya ini masuk, ujungnya masuk ke sini Seperti ini Tarik Jadi Tapi tetap diusahakan Ujungnya itu pendek Seperti ketika Tutorial membuat Simpul mati Supaya rapi Ujungnya itu pendek Karena ini untuk menyanggung tali Jadi yang panjang ini yang dibakai Gitu ya teman-teman Ya semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh